Bekicot Di Blitar Jawa Timur, sejumlah usaha olahan Bekicot mulai khawatir terancam gulung tikar. Usaha yang digeluti selama bertahun-tahun akan segera berakhir dengan munculnya fatwa haram MUI. Padahal pelanggan olahan Moluska yang satu ini sudah cukup banyak. Seharusnya ya dihalam A, dihalalkan. Jadi gak setuju dengan MUI Pak ya? Gak setuju. Sering Pak ya datang ke sini untuk makan ini? Sering. Pak ini tanggapannya untuk makan MUI gimana Pak? Kalau menurut saya ini kurang terpat. Kenapa Pak? Karena ini di matang ini kan hidup satu alam. Kalau yang dihalamkan juga dua alam. Warga desa Ksamben Blitar yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dari berjualan olahan Bekicot kini mengaku kecewa. 20 ton Bekicot yang diolah menjadi beragam varian akan sia-sia. 8 orang pekerja pun terancam kehilangan pekerjaan. Meski menolak fatwa haram MUI, dirinya mengaku pasrah. Kalau saya, kalau misalkan ada yang menjamin, maksudnya ibu gak boleh jualan ini haram. Saya mau gak jualan tapi saya dikasih lapangan pecah. Fatwa haram majelis ulama Indonesia agar Bekicot tidak dikonsumsi, dianggap berlebihan. Masyarakat mengaku mendapat banyak manfaat dari beragam olahan Bekicot. Pemirsa fatwa MUI terhadap pengharaman Bekicot ternyata tidak mendapatkan respon istri dari masyarakat. Alasan ekonomi menjadi faktor utama kenapa mereka menolak fatwa MUI. Terima kasih telah menonton!